Rencana pemekaran wilayah di Kecamatan Tampan yang hingga kini belum dapat direalisasikan oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru ditanggapi serius oleh Ketua DPRD Pekanbaru Desmianto karena banyak alasan yang membuat realisasi pemekaran terhambat karena keterbatasan biaya dan fasilitas pendukung. Ketua DPRD Pekanbaru Desmianto menyayangkan terhambatnya realisasi pemekaran wilayah Tampan ini karena menurut Desmianto Tampan sudah sangat layak dimekarkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Saya akademisnya akademis mana itu memang masalahnya sekarang kan mereka kan tidak pernah konsultasi, tidak pernah bicara dengan DPRD mengenai pemekaran ini. Mereka bikin-bikin sendiri terus. Tampan karena tampan kenapa? Ini tampan rumbay itu tidak dilihat. Memang penduduk kita agak jarang di rumbay tapi jangan salah itu luasan daerahnya gitu loh. Kalau penduduk kan juga tidak ada pengaruh. Orang yang saya lihat kabupaten di mana-mana di bawah 100 ribu juga pasti ada penduduknya. Kita sudah sejuta sekarang ini. Untuk itu DPRD Pekanbaru mendesak pihak Pemko agar berkoordinasi, permasalahan pemekaran bisa diselesaikan secepatnya dan soal izin gubernur dan mendagri pasti bisa dicarikan solusinya. Yogi Sastara Harja dan Idrus Lubis melaporkan.